Halo para ketua para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para ketua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap kancut dengan perjalanan dari mangoyan gue hilang gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih melakukan pelatihan dengan gila-gilaan origin ki yang kuat juga pada saat ini menyapu tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan selain itu ia juga mengandung kekuatan keabadian yang tidak dapat diserap oleh Xiaoyan sekarang namun ketika kekuatan keabadian ini meluap keluar dari tubuh Xiaoyan semuanya diserap oleh void god armor selain dari sumber energi dan kekuatan keabadian ramuan emas ini juga mengandung energi iblis yang sangat kuat 80 pola ramuan ajaib Xiaoyan di tubuh Xiaoyan mulai memadat dengan kecepatan tinggi setelah beberapa saat ia pada akhirnya benar-benar menembus 100 pola garis-garis pada pil ajaib Xiaoyan juga menghilang pada saat ini dan warnanya segera berubah dari Xiaoyan menjadi berwarna ungu Xiaoyan pun menghelak nafas karena dengan cara ini maka teknik gajah cahaya iblis Tianhe akan bisa ditampilkan hingga ke tahap tertinggi selain itu fondasi origin ki Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah menembus hingga 1,4 miliar origin ki ini masih terus meningkat dengan pesat dan di bawah erosi dari origin ki yang agung Xiaoyan pada saat ini benar-benar segera menembus hingga ke 1,5 miliar saat kekuatan Xiaoyan meningkat kecepatan kultivasi Xiaoyan juga berlipat ganda dari hari ke hari pemadatan bintang di dalam lautan bintang Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin cepat bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang melakukan pelatihan di ujung yang jauh di lantai ke 9 terlihat ada sesosok tubuh duduk bersilah dalam kegelapan ditemani sesosok tubuh cantik yang berdiri di sampingnya wanita yang berada di sampingnya pada saat ini segera bergumam bahwa Taikin telah mokat sosok yang duduk bersilah perlahan membuka matanya dan sosok tersebut adalah klon yang diberi nama Yonghe oleh Zhu Ji pada saat ini matanya terlihat kusam dan tidak ada jejak kesedihan atau kegembiraan namun meskipun begitu bisa terlihat jelas bahwa kematian dari Taikin masih ada dalam pikirannya Yonghe pada akhirnya berkata perlahan apakah menurut Yu King Taikin meninggoy setelah membeberkan informasi milik mereka Yu King pada saat ini sedikit merenung mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Yonghe tidak ada senyuman di wajahnya dan Yu King pada saat ini tampak memikirkan semua yang telah ia lewati bersama dengan Taikin Yu King pada akhirnya segera mulai berbicara dengan getir bahwa orang ini benar-benar bersembunyi dengan sangat dalam selain itu Permaisuri juga benar-benar memiliki kemampuan yang bahkan lebih tidak terduga Yu King benar-benar tidak bisa mendebak apa yang difikirkan oleh kedua orang ini selama mereka mengikutinya ia hanya merasa bahwa pria yang berada di samping Permaisuri ini benar-benar berperilaku aneh tindakannya benar-benar acak dan tidak terorganisir dengan begitu maka Yu King benar-benar tidak bisa mengetahui apa yang difikirkan dan diinginkan oleh sosok tersebut Yonghe pun menganggukkan kelapanya dan Yonghe pada saat ini kembali mulai berbicara Yonghe berkata bahwa jika Permaisuri mengikutinya sepanjang waktu itu memang akan menjadi permasalahan yang sangat sulit namun jika mereka bergabung dengan Taiksu seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menahan Permaisuri dan menangani sosok di sebelahnya ia juga pada saat ini ingin tahu apakah Yu King pernah melihat Permaisuri mengambil tindakan Yu King pada saat ini kembali mulai menjelaskan bahwa Permaisuri tidak pernah mengambil tindakan secara langsung tetapi orang yang di sampingnya persis sama dengan Tuan karena ia memiliki klon yang merupakan tubuh keabadian namun meskipun begitu kekuatan origin ki dari orang ini masih berada di tingkat dogan dengan begitu menurut Yu King dalam banyak kasus sepertinya Permaisuri mengambil tindakan secara diam-diam Yonghe pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Yu King Yonghe lanjut berkata bahwa bagaimanapun juga Permaisuri dulunya adalah keabadian dewa meskipun ia telah mokat tetapi ia tidak benar-benar mokat namun meskipun begitu sekarang kekuatan yang ia miliki hanya tersisa sedikit untuk digunakan setelah kekuatan yang tersisa ini habis maka Permaisuri juga akan benar-benar menuju ke kematian yang sesungguhnya Yonghe pada saat ini mengerutkan kening dan Yonghe tampak benar-benar sangat berhati-hati terhadap Permaisuri ia pada saat ini benar-benar berharap pada rencana penggabungan dengan Taiksu untuk mengalahkan Permaisuri berjalan lancar bahkan jika Yonghe tidak bisa mengalahkan Permaisuri dalam pertempuran ini ia masih bisa mengandalkan tangan orang-orang dari Taiksu dan melakukan beberapa tes kepada Permaisuri bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang tak lama kemudian suara derap langkah segera datang dari lapisan kabut abu-abu di lantai ke-9 dua sosok datang berdampingan sebelum akhirnya melayang di depan Yonghe dan keduanya mengenakan Void God Armor salah satu di antara mereka pada saat ini segera bertanya kepada Yonghe apakah ia merupakan tuan istana dari Istana Dewa Pemburu Yonghe menatap ke arah dua sosok yang pada saat ini dibalut oleh Void God Armor mata Yonghe langsung tertuju pada lengan kedua orang Taiksu ini dan melihat ada angka 817 dan 830 Yonghe sedikit mengerutkan kening dan tampak tidak senang dengan level yang dimiliki oleh orang-orang ini Yonghe secara alami tahu bahwa mereka diurutkan berdasarkan angka dalam hal kekuatan namun sesaat kemudian mata Yonghe kembali menjadi jernih dan sosoknya sedikit menanggupkan tangannya ke arah dua sosok pria Taiksu Yonghe pada akhirnya segera berkata bahwa ia adalah Zuchi yang merupakan tuan istana dari Istana Dewa Pemburu Yonghe berbicara dengan tenang seolah-olah ia menunjukkan bahwa ia adalah penguasa di alam sejati Suan Yin sementara itu di sisi lain 817 pada saat ini bertanya dengan suara yang dalam kepada Yonghe sosoknya bertanya dimanakah orang-orang yang telah menghabisi orang-orang dari Taiksu Yonghe menatap keduanya dan ekspresi Yonghe pada saat ini terlihat tidak terlalu bagus Yonghe berpikir bahwa jumlah dua orang yang datang seperti ini terlalu sedikit jika begini permasalahannya maka sepertinya tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk berhadapan dengan permaisuri Yonghe pada akhirnya tidak memiliki harapan dan Yonghe segera mulai berbicara Yonghe pada saat ini berkata bahwa meskipun pertanyaannya ini agak lancang ia akan tetap bertanya apakah hanya dua orang dari Taiksu yang datang ke tempat ini menanggapi hal tersebut 817 segera menjawab pertanyaan Yonghe bahwa masih ada tiga orang yang tersisa Yonghe pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan segera menjelaskan bahwa lawan yang harus mereka hadapi kali ini bukanlah lawan yang mudah mereka pasti pernah mendengar namanya karena ia adalah orang terkuat di alam sejati Shuan Yin yang disebut dengan permaisuri begitu mendengar gelar permaisuri dua orang Taiksu ini pada saat ini saling berpandangan suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung di antara mereka 817 pun segera berbicara apa yang dimaksud dengan keberadaan permaisuri ia tahu tentang permaisuri alam sejati Shuan Yin yang telah lama mokat apakah Zuchi pada saat ini mencoba menipunya mengenai hal tersebut begitu selesai berbicara aura kuat yang tiba-tiba pada saat ini segera muncul di tubuh 817 Yonghe pada saat ini segera mengerutkan kening sebelum akhirnya sebuah tekanan yang kuat muncul dari tubuh Yonghe kekuatan ini dengan cepat langsung menyelimuti kedua sosok dari Taiksu tekanan ini segera mengguncang keduanya keduanya tampak memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan di armor masing-masing sementara itu Yonghe pada saat ini mendengus dingin dan mulai kembali berbicara dengan nada meledek Yonghe berkata bahwa dengan orang yang datang yang seperti mereka ke tempat ini mereka bahkan bukan lawan Yonghe dengan kekuatan seperti ini mereka benar-benar masih ingin membalas dendam terhadap orang-orang Taiksu yang telah dihabisi bukankah ini merupakan sebuah lelucon yang mereka bawa begitu mendengar perkataan dari Yonghe ini sosok 830 segera mulai mengeditkan sesuatu di lengannya sesaat kemudian sosoknya bergegas dengan mengangkat lengan yang telah membentuk seonggok pedang 830 pada saat ini segera meledakannya ke arah Yonghe dan bersama dengan hal tersebut sosok cantik di belakang Yonghe pada saat ini segera mulai melakukan tindakan dua sosok pada akhirnya sering berhantaman satu sama lain dan ledakan pada saat ini seketika terdengar dua sosok ini tiba-tiba mandek sementara Yonghe pada saat ini segera mulai berteriak dengan marah Yonghe berkata bahwa jika mereka masih bertindak seperti ini maka mereka tidak akan pernah tahu siapa orang yang menghancurkan orang-orang Taiksu 817 pada akhirnya berteriak dengan tajam memerintahkan 830 untuk berhenti serangan keduanya pada akhirnya seketika diselesaikan dan keduanya kembali melesat mundur dalam pertempuran ini tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan asli melainkan mereka hanya saling menguji begitu situasi mulai menjadi sedikit kondusif pada saat ini 817 mulai kembali berbicara sosoknya bertanya kepada Zuchi apa yang dimaksud dengan keberadaan permaisuri oleh Zuchi mungkinkah apa yang dimaksud oleh Zuchi adalah bahwa permaisuri telah bangkit kembali dalam kematiannya Zuchi pada saat ini mendengus dingin dan dengan nada menghina segera mulai berbicara Zuchi berkata bahwa permaisuri memang telah mokat namun hal ini benar-benar tampak terlihat jelas tidak terbayangkan pada levelnya level yang telah dicapai oleh permaisuri bahkan meskipun ia telah jatuh dan ia membuat si pria marah tidak akan menjadi permasalahan baginya untuk bangkit dan menghabisi si pria 817 pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya sedikit merenung selanjutnya sosoknya mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan mempercayai Zuchi untuk saat ini namun bisakah ia pada saat ini memberitahunya dimanakah permaisuri berada mendengar hal ini Yong He melambaikan lengan baju dan jubahnya dan segera duduk bersilah di tempat Yong He lanjut menutup matanya serta berhenti berbicara dan benar-benar tidak menanggapi pertanyaan 817 817 pun mengerutkan kening dan bertanya apa yang dimaksud oleh Yong He Yong He dengan mata terpejam segera berkata bahwa jika ia memiliki sikap yang seperti ini lagi Yong He tidak keberatan untuk menghabisi mereka berdua mendengar apa yang dikatakan oleh Yong He 830 segera melangkah maju dan berteriak dengan marah sosoknya segera berteriak kepada Yong He agar ia mengatakan hal tersebut lagi Yong He sama sekali tidak berbicara dan sosoknya yang duduk bersilah seketika berubah menjadi bayangan cahaya keemasan pada saat ini menyapu dan pedang setinggi 3 meter segera muncul di lengannya pedang ini dengan cepat segera melintasi tembolok 830 dalam sekejap percikan api pada saat ini segera berterbangan bersamaan dengan pedang yang benar-benar memotong Void God Armor pedang ini memutar melewati dadanya dan percikan api semakin membesar meskipun kekuatan pertahanan dari Void God Armor ini luar binasa tetapi pada saat ini Armor ini benar-benar masih bisa tertebas oleh pedang emas dari Zuchi seluruh Void God Armor hampir menembus daging dan darah dari sosok yang berada di balik Armor 830 juga pada saat ini benar-benar terkejut dan menyadari bahwa Zuchi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka sosoknya seketika bergegas mundur sementara Zuchi pada saat ini sama sekali tidak berniatan untuk berhenti 817 juga pada saat ini bergegas keluar dengan pedang hitam yang mulai melonjak di tangannya ketika ia berniat untuk menghalangi serangan dari Zuchi sementara itu Yong He pada saat ini segera berkata agar mereka orang-orang dari Taishu segera menyingkirkan kesembungan masing-masing tanpa Void God Armor ini mereka semua seharusnya tahu siapakah mereka informan yang telah ia atur pada saat ini di sekitar Permaisuri telah terbunuh oleh karena itu pada saat ini posisi mereka sepertinya sedang berada menuju puncak dengan begitu maka pada saat ini mereka hanya perlu menunggu kehadiran orang-orang ini melihat Zuchi yang pada saat ini menghentikan pergerakannya dan memberikan penjelasan kepada mereka 817 pada saat ini menghelak nafas dan segera bersikap sedikit lebih sopan sosoknya segera bertanya lalu jika begitu permasalahannya berapa perkiraan kekuatan dari Permaisuri ini Yong He pada saat ini kembali menjelaskan bahwa hal ini masih belum diketahui namun jika Taishu hanya mendatangkan orang-orang sepertinya balas dendam ini benar-benar tidak akan berguna bahkan Zuchi pada saat ini sama sekali tidak akan memenuhi syarat untuk bisa melawan Permaisuri menanggapi apa yang dikatakan oleh Zuchi 817 pada saat ini segera berkata sebaiknya saudara jangan khawatir secara alami mereka sudah siap saat datang dan selama sosok tersebut masih berada di tingkat keabadian bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba menghabisi sosok tersebut selain itu sesaat lagi Taishu dari Senshi juga akan segera datang dan akan segera menerobos serta memasuki tempat ini kapan saja mendengar apa yang dikatakan oleh 817 Yong He pada saat ini sedikit terkejut Yong He baru pertama kali mendengar nama ini dan Yong He segera bertanya apa yang dimaksud dengan Taishu Senshi sementara itu di sisi lain di luar hutan belantara keabadian terlihat adanya bayangan hitam besar yang bergantung di kehampaan tubuhnya bersisik hitam terlihat seperti ikan paus tetapi tampak seperti buaya namun yang mengejutkan adalah separuh tubuhnya yang lain bukan daging dan darah melainkan terbuat dari bajak ada juga jantung merah yang berdetak di dalam tubuh tersebut jantung ini juga tampak terbuat dari bajak dan raksasa besar ini adalah yang dimaksud Taishu Senshi pada saat ini setelah dipandu sosok besarnya perlahan mulai memasuki hutan belantara keabadian sosok besarnya pada saat ini sedikit menyusut sebelum akhirnya segera bergegas menuju ke arah menara pembunuhan begitu sosoknya sampai di menara pembunuhan pada akhirnya dengan perintah dari 817 monster ini segera berubah menjadi semakin kecil dan mengeluarkan 8 tentakel berwarna hitam sesaat kemudian seolah-olah berteleportasi sosoknya benar-benar langsung sampai di hadapan 817 begitu muncul di hadapan 817 8 cakar dari sosok ini tampak seperti setetes air di lautan namun sesaat kemudian ukurannya pada saat ini kembali berubah menjadi cukup besar 817 pada saat ini segera mengelurkan tangannya dan tubuh bertentakel 8 itu segera terpisah secara langsung sosoknya berubah menjadi titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya dan segera mulai memasuki tubuh 817 saat berikutnya tubuh dari 817 menjadi besar dan pada saat yang sama ia juga memancarkan energi yang lebih kuat dan kekuatannya luar binasa mata Yonghe sedikit menyipit melihat hal ini dan ia sangat terkejut saat merasakan peningkatan instan kekuatan 817 saat tubuhnya bertambah besar pertahanan dan kekuatannya juga tampak benar-benar meningkat pesat setidaknya saat ini Yonghe tidak akan bisa menghancurkan atau membunuhnya hanya dengan satu pukulan di sisi lain 817 tanpa ragu-ragu segera menjelaskan kepada Yonghe 817 berkata bahwa taiksu sensi nomor satu ini digunakan untuk meningkatkan pertahanan dan kemampuan pertempuran jarak dekat Yonghe pada saat ini terdiam karena Yonghe menyadari bagaimanapun kekuatan dari teknologi stik taiksu ini tampaknya hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang dari taiksu meskipun teknologi stik juga ada di alam sejati shuan yin tetapi teknologi ini masih jauh dari puncak perkembangan teknologi stik seperti taiksu oleh karena itu Yonghe pada saat ini hanya bisa terdiam mereka hanya menggunakan teknologi stik saja untuk membuat seseorang di level dosen yang benar-benar memenuhi syarat untuk bertarung dengan keabadian jika begitu permasalahannya bukankah metode teknologi stik ini sangat menakutkan singkatnya seorang dosen benar-benar akan bisa berhadapan dengan makhluk di tingkat keabadian hal ini benar-benar diluar nurul tetapi hal ini juga merupakan rahasia dari taiksu sementara itu di sisi lain 830 juga pada saat ini setelah bergabung dengan bintik hitam yang terhitung jumlahnya kekuatannya juga pada saat ini segera meningkat dan sosoknya menatap ke arah Zuchi dengan tatapan sinis 830 tampaknya benar-benar tidak suka dengan tindakan yang baru saja dilakukan oleh Zuchi ia tampaknya memiliki dendam dan benar-benar ingin menghancurkan Zuchi menyadari hal tersebut 817 pun berteriak dengan keras kepada 830 bahwa Zuchi adalah seorang teman 830 pada saat ini menggertakan giginya dan tampak sangat tidak puas dengan hal ini namun ia hanya bisa menenangkan hatinya ketika menatap ke arah Zuchi sementara itu 817 pada saat ini kembali berkata kepada Zuchi bahwa ia bisa yakin selama ia membantu mereka menemukan orang-orang ini taiksu tidak akan memperlakukannya dengan buruk Zuchi pun tersenyum dan pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya menurut Zuchi armor mereka sangat bagus bagaimana jika mereka memberinya satu set setelah semuanya selesai 817 pada saat ini langsung berbicara dengan jelas kepada Zuchi sosoknya berkata bukannya ia pada saat ini tidak ingin memberinya void god armor namun void god armor ini hanya bisa dikendalikan oleh orang dengan garis keturunan taiksu bahkan jika 817 memberikannya kepada Zuchi ia tidak akan bisa menggunakannya Yong He pada saat ini mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum sebelum akhirnya memandang ke arah mereka berdua Yong He lanjut berkata bahwa masalah ini bukanlah masalah yang tidak bisa untuk diselesaikan bukankah cukup dengan merubut tubuh salah satu orang dari taiksu yang paling lemah mendengar kata-kata Yong He 830 pada saat ini bisa merasakan adanya niat membunuh diselipkan di perkataannya sosoknya pada saat ini menggertakan gigi sementara 817 segera mulai kembali berbicara 817 berkata bahwa mereka orang-orang dari taiksu dan void god armor terhubung dengan jiwa tidak mungkin ada taiksu yang bisa diambil bahkan jika seseorang menghancurkan dirinya sendiri dalam hidup dan mati tidak mungkin bagi mereka untuk bisa membawa void god armor ini pergi namun jika Zuchi memang benar-benar menginginkan void god armor ini maka ia akan bisa memberikannya padanya nanti mendengar hal tersebut 830 tiba-tiba menoleh menatap ke arah 817 sementara itu 817 tampak memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keyakinan meskipun ia memberikan Yong He void god armor hal ini tidak akan berpengaruh di tangannya sementara itu Yong He pada saat ini tersenyum dan sedikit mengangguk mengungkapkan kepuasan sesaat kemudian Yong He lanjut bertanya berapa banyak diantara mereka yang akan segera berada di sini 817 menjelaskan bahwa total ada lima orang dan mereka akan segera tiba Yong He pada akhir menganggukkan kelapanya dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu dengan sabar menghadapi orang-orang ini membutuhkan kesabaran dan mereka semua harus berkumpul sebagai satu tim lawan mereka sangat kuat dan jika tidak memiliki kekuatan absolut kelompok Taizu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bisa bersaing mereka juga benar-benar harus berhati-hati berhadapan dengan sosok-sosok ini sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terlihat duduk bersila dan tampak seperti orang normal bagi dunia luar tetapi ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh permaisuri karena pada saat ini tubuh Xiaoyan sesungguhnya meletus dengan fluktuasi origin ki yang kuat lautan bintangnya juga mengembun dengan kecepatan yang luar binasa sudah lama berlalu sejak Xiaoyan menelan ramuan emas pertama tetapi origin ki yang agung masih tidak ada habisnya seperti air mancur di tubuh Xiaoyan total peningkatan peningkatan fondasi origin ki Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai 1,8 miliar kekuatan Xiaoyan benar-benar ditingkatkan ratusan juta peningkatan yang juga terus-menerus dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut pada saat ini origin ki di dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak bisa lagi dihitung dengan jari dibandingkan dengan di masa lalu kecepatan ini juga menunjukkan bahwa Xiaoyan secara bertahap telah mencapai tahap akhir dogat bintang 9 Xiaoyan perlahan-lahan bergerak menuju kekuatan yang lebih kuat dan Xiaoyan benar-benar bersiap untuk menerobos ke puncak dogat bintang 9 pada akhirnya fondasi origin ki Xiaoyan untuk sementara ditetapkan sebesar 1,9 miliar ramuan emas ini meningkatkan kekuatan Xiaoyan hingga ratusan juta dan hal tersebut di luar nurul Xiaoyan pun mengelak nafas dan Xiaoyan perlahan membuka matanya namun sesaat kemudian Xiaoyan terkejut karena ada sosok hitam yang pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah 853 yang hampir pulih dari luka-lukanya 853 pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang dilakukan oleh 841 Xiaoyan di tengah kena keterkejutannya pada saat ini bergumam bahwa ia berkultivasi sebaiknya pada saat ini 853 kembali beristri jahat dan tutup matanya serta mengistrirahatkan fikirannya 841 juga menderita beberapa luka ringan saat ia bertarung dengan orang-orang sebelumnya 853 pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa mereka pada saat ini hampir pulih namun mereka juga telah membuang terlalu banyak waktu disini dan harus pergi ke lantai 9 untuk berkumpul melihat 853 yang tidak curiga dengan identitas Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan menghala nafas Xiaoyan pun lanjut mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera berdiri Xiaoyan menyadari bahwa jelas tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melakukan pelatihan pada saat ini latihan harus dihentikan sementara waktu dan setidaknya tidak di bawah pengawasan 853 begitu gerakan latihan Xiaoyan yang terlalu keras terekspos maka identitas Xiaoyan akan diketahui Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi 853 pun mengangguk dan dua sosok pada akhirnya segera melesat bersama-sama menuju ke arah gumpalan cahaya lantai 9 dua lesatan cahaya menuju jarak yang jauh dan di tengah perjalanan Xiaoyan pada saat ini berbicara dengan permaisuri melalui transmisi jiwa Xiaoyan bertanya apakah hulu dari menara pembunuhan disatukan menjadi satu ruang permaisuri mengangguk dan berkata bahwa ruangnya juga sangat luas tidak akan menjadi masalah untuk bisa menampung 10.000 orang di ruang tersebut Xiaoyan terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri terlebih lagi permaisuri juga pada saat ini benar-benar muncul di antara Xiaoyan dan 853 namun tampaknya 853 disamping tidak dapat melihat sosok permaisuri hal ini seketika menunjukkan bahwa meskipun permaisuri telah mokat sosoknya masih kuat dan ia benar-benar tidak bisa dideteksi oleh orang lain hal ini membuat Xiaoyan mau tidak mau pemasaran dengan kekuatan dari permaisuri Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya level berapa yang telah dicapai oleh permaisuri ketika ia berada di puncak permaisuri dengan santai berkata bahwa ini benar-benar sudah terlalu lama dan permaisuri lupa namun sepertinya pada saat itu ia seharusnya berada di tingkat keabadian dewa Xiaoyan benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan pada akhirnya bergumam apakah keabadian para dewa ini merupakan eksistensi yang lebih kuat daripada keabadian biasa atau keabadian kaisar permaisuri tersenyum dan berkata tentu saja memang seperti itu selain itu mereka juga tidak akan bisa membandingkan di antara keduanya Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya apakah kekuatan yang mulia juga merupakan keabadian dewa permaisuri pada saat ini merasa sedikit aneh dengan apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan permaisuri malah berik bertanya apakah Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah Xiaoyan benar-benar tidak memiliki ingatan apapun dari yang mulia Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata sepertinya yang mulia sengaja tidak meninggalkan hal tersebut untuk Xiaoyan permaisuri pada saat ini sedikit bersenyum dan bergumam pantas saja Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui semua kenangan mereka namun pada saat ini permaisuri sesungguhnya tidak mengetahui berapakah kekuatan dari yang mulia mungkin saja pada saat itu yang mulia berhasil menerobos menuju ke alam yang lebih tinggi yang merupakan alam legendaris Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang dimaksud dengan alam legendaris ini permaisuri pun bergumam bahwa legenda mengatakan ini adalah akhir dari kultivasi yang disebut dengan yang tertinggi Xiaoyan pernah mendengar hal ini sebelumnya tetapi Xiaoyan masih terasa aneh dan jauh ke tingkat tersebut Xiaoyan pada akhirnya bergumam mungkinkah yang dimaksud dengan yang tertinggi ini merupakan alam tertinggi permaisuri pada saat ini menganggukan kelapanya mendengar agumaman yang keluar dari mulut Xiaoyan cementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada permaisuri apakah Yuan Er pernah mencoba melangkah ke alam tertinggi ini permaisuri tersenyum dan berkata bahwa itu adalah level yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh permaisuri permaisuri Xiaoyan pun mengerutkan kening dan terlihat jelas bahwa alam ini benar-benar berada di luar jangkauan bahkan permaisuri Xiaoyan pun menghelak nafas dan melihat hal tersebut permaisuri menyadari apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan permaisuri pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mungkin Xiaoyan memiliki kesempatan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan benar-benar tidak tahu sisi belah manakah yang bisa membuat Xiaoyan akan memiliki kemungkinan serta kesempatan ini Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali teringat tugas-tugas berat yang ia emban Xiaoyan untuk sementara waktu pada saat ini bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi masalah yang dihadapi oleh Xiaoyan Xiaoyan benar-benar sendirian dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kebingungan Xiaoyan 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 Terima kasih.